Hari ini aku akan berbagi jajanan receh yang terbaru Mau tau cara membuatnya? Mari kita buat sama-sama Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Disini aku sudah menyiapkan nabati roll ya Ini nabati roll yang rasa keju Kalau kalian mau pakai varian yang rasa coklat itu bisa banget Karena ini aku lebih suka yang rasa keju Jadi ini aku coba yang rasa keju ya Dan ini sudah selesai semua Ini bisa disisihkan terlebih dahulu Lalu disini aku menyiapkan coklat batangan yang warna coklat Ini aku ambil sekitar 30 gram Dan ini aku aduk sampai benar-benar meleleh Ini nggak ada tambahan minyak ya Jika kalian mau ditambahkan minyak nggak apa-apa Sekitar 1 sendok atau 2 sendok makan Agar tidak terlalu kental ya coklatnya Ini aku siapkan tusuk sate Ini tusuk satenya aku olesi dengan coklat batangan yang sudah meleleh tadi Lalu aku ambil nabati rollnya satu Lalu aku masukkan ke dalam Sampai ke ujung ya Agar nanti lebih kuat lagi Dan biarkan coklat yang di dalam itu mengeras ya Agar nanti tusuk satenya tidak terlepas sendiri Ini sudah selesai semua Ini akan aku masukkan ke kulkas sekitar 10 menit ya Selanjutnya disini aku menyiapkan 30 gram coklat batangan Ini aku potong-potong agar lebih memudahkan saat dilelehkan nanti Dan ini sisanya yang tadi Ini aku campur jadi satu Lalu ini ada coklat batangan yang warna pink Ini juga aku potong-potong agar lebih mudah nanti saat dilelehkan Sebelumnya aku sudah didihkan air ya Dan ini airnya sudah mendidih Lalu coklat batangan yang warna coklat ini aku masukkan di atasnya Dan ini aku aduk sampai semuanya benar-benar meleleh Dan teksturnya seperti ini ya Lalu ini aku sisihkan terlebih dahulu Dan sekarang coklat batangan yang warna pink Ini aku lelehkan sampai benar-benar meleleh juga Ini sudah 10 menit Dan nabati rollnya ini sudah aku keluarkan dari kulkas Lalu langsung aku olesi dengan coklat leleh tadi ya Tapi untuk mengolesinya Kalau bisa coklatnya ini sudah agak dingin ya Jadi tidak dalam keadaan panas Karena kalau dalam keadaan panas Nanti coklat yang di dalam itu akan meleleh Dan nanti nabati rollnya akan turun Jadi untuk mengolesinya diharap jangan dalam keadaan panas ya Dan ini cantik banget Ini akan aku sisihkan terlebih dahulu Dan lakukan semuanya sampai habis ya Dan ini sudah selesai semua ya Sekarang akan langsung aku hias Dan ini aku sudah siapkan kertas roti ya Lalu disini aku sudah menyiapkan coklat batang yang sudah aku lelehkan Ini warna ungu, warna pink, dan warna coklat Dan ini aku ambil satu Dan ini ada coklat yang meleleh ya ke tusuk satenya Ini aku bersihkan Dan ini aku kerok dengan sendok Kalau mau kalian bisa pakai tisu Untuk membersihkannya ya bagian bawahnya ya Dan ini coklat batang yang warna ungu Ini aku oleskan di atasnya Untuk motifnya bebas Dan seperti ini Ini cantik banget Lalu aku beri taburan sprinkle Dan seperti ini jadinya Ini cantik banget ya Dan aku taruh di atas kertas roti Ini yang warna pink Aku juga beri motif di atasnya Motifnya bebas ya Terserah Lalu aku beri hiasan sprinkle juga Dan bisa disisihkan terlebih dahulu Dan lakukan semuanya sampai habis ya Dan ini sudah selesai semua Ini langsung aku masukkan ke dalam kulkas Sekitar 10 menit juga Biar lebih set ya coklatnya Karena ini kan cuaca lagi benar-benar panas Jadi harus lebih sering dimasukkan ke kulkas Agar tidak meleleh ya coklatnya Dan ini sudah keluar dari kulkas Ini hasilnya seperti ini Ini beneran cantik banget warnanya Dan gak dari warnanya Rasanya pun ini juga enak banget Ini aku ambil satu Ini ditaruh di tengah ya Lalu ini dibalik Dan Sisi sampingnya aku lipat Sisi sampingnya juga aku lipat Dan bisa dirapihkan pinggir-pinggirnya ya Agar lebih rapih Lalu aku beri solatip bening Ini agar merekat ya Dan lebih rapih lagi Dan seperti ini Ini cantik banget Lalu bawahnya aku beri dengan Kawat pengikat ya Agar lebih cantik lagi Dan beneran deh Ini cantik banget Dari warnanya Dan dari rasanya pun Ini enak banget Rasa keju ya Jadi Varian keju Ditambah dengan coklat Yang pokoknya ini Bakalan jadi laris manis Dan bocil-bocil Bakalan Antri ya nanti Kalau jualan ini Pasti Ini hanya dengan modal Kurang lebih 16.000 rupiah Ini bisa jadi jajanan yang Bener-bener enak Dan bakalan laris manis Ini Ini satu paknya jadi 20 buah Dan modal perpisnya Ini 800 rupiah ya Kalian bisa jual Dengan harga 2.000 Atau sesuai dengan Modal masing-masing Untuk penyimpanannya Ini bisa disimpan Di kulkas Dan ini bisa bertahan Sekitar 3 minggu ya Ini sudah terbungkus semua Dan ini beneran Cantik banget ya Sudah dibungkus Bungkus Dan warna-warnanya Juga cantik banget Dan ini ada warna Pink Dan warna coklat Sangat menarik sekali ya Buat para bocil Ini rasa kejunya Juga enak banget ya Untuk kalian yang mau Varian rasa coklat Itu bisa banget ya Bisa diganti dengan Rasa coklat Yang bisa dijual Di warung-warung Terima kasih yang sudah menonton Semoga video ini Bermanfaat Dan dadah Terima kasih Terima kasih.